Al-Quran Penjelasan lebih rincinya disampaikan oleh Rasulullah kepada kita secara lengkap Penyesuaiannya di setiap zamannya disitulah fungsi para ulama untuk menjabarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul Oleh sebab itu perbedaan yang didapati semisal doa iftitah Sebenarnya secara ekspresif secara lengkap doa iftitah itu Nabi sudah mengajarkan Secara kata per kata kalimat per kalimat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Maka kita lebih mengedepankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Kalimat per kalimatnya dibandingkan ayat Al-Quran yang menyebutkan mungkin makna yang sama Kenapa demikian? Belum tentu Allah menceritakan ayat tersebut yang tujuannya untuk doa iftitah Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu memang Nabi menyebutkan doa iftitah itu bacaannya ini dan ini Dan kalau kita melihat tidak ada perbedaan Wa'ana minal muslimin wa'ana awwalul muslimin itu sama sekali tidak ada perbedaan dari segi makna Saya dari awal adalah seorang muslim dan saya juga arti yang lain Wa'ana minal muslimin dan saya juga bahagian daripada kaum muslimin Tidak ada yang membedakan yang menjadikan problema Akan tetapi yang tadi saya kata-kata Yang paling mengerti Al-Quran adalah Nabi Muhammad Yang paling memahami Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad ketika menyampaikan sesuatu Berasal juga pemahamannya dari wahyu Allah SWT Yang Allah mengatakan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsu Semua ucapannya Nabi, pergerakannya Nabi, perbuatannya Nabi adalah wahyu dari Allah SWT Sehingga hadirin tidak dibedakan Walaupun yang berucap Nabi Muhammad Tapi itu adalah wahyu yang datang dari Allah SWT Kita kedepankan yang sesuatu yang memang dikhususkan, diajarkan oleh Nabi ini Bacaannya dibandingkan Bukan saya membandingkan Al-Quran dan hadith Ini jangan sampai salah faham Tetapi Allah ketika menceritakan ayat-ayat tertentu Belum tentu itu khusus untuk doa iftihah Tetapi asbab nuzulnya yang lain Tetapi yang disampaikan oleh Nabi Doa iftihah Baca ini, ini, ini Berarti kan sudah ada khusus Sementara kita juga meyakini Yang paling mengerti Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW Secara ringkas itu yang dapat saya jawab Ada sebagian orang-orang yang memiliki sifat Suka mencampuri urusan orang lain Tanpa sebenarnya itu ada bahagian daripada urusan dirinya Dan orang-orang yang semisal ini Tolong, cepat-cepat bertawabat kepada Allah Apalah lagi Kalau kita menjadi sebab Orang saling bertengkar Ini sudah masuk dengan golongan Namimah, adu domba Apalah lagi Kita termasuk daripada golongan orang-orang yang menjulitkan Orang lain Sementara Allah SWT mengatakan Yuridu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Allah menginginkan kemudahan bagi kalian Tidak diinginkan oleh Allah Kesulitan apapun untuk kalian Jangan pula Allah sudah menjadi Ingin memudahkan kepada kita Kita pula yang menjulit-nyulitkan Oleh sebab itu, orang-orang semisal ini Tawabat kepada Allah SWT Dan juga memiliki kita sebagai Setiap insan, individu Punya sikap berbijaklah Bijaksanalah Kalau memang ada orang-orang yang semisal ini Apa yang Untuk apa kita ikuti Biasakan Setiap mendengar kabar Setiap mendengar berita Itu utamakan Tabayyun terlebih dahulu Jangan menalan Mentah-mentah Bahkan Rasulullah ditegur sama Allah Iza ja'akum fasikun binabain Fatabayanu Nabi Muhammad Kalau datang orang fasik kepada kamu Bawa kabar Maka jangan langsung mentah-mentah Kau terima Tapi tabayyun dulu Cari penjelasannya dulu Kita pun harus memiliki sikap bijak Kalau ada orang menyampaikan sesuatu Yang tidak baik Terhadap orang lain Tentang orang lain Jangan pula kita mentah-mentah terima Tabayyun lah Apa salahnya Bisa jadi Memang mungkin Ucapannya sama Tapi nadanya berbeda Udah berbeda lagi maknanya Kalau kita udah tabayyun Tenang-tenang Kalaupun memang dia tetap mengatakan Tidak baik untuk kita Yang penting kita udah jelas Sudah tahu Tetapi berbahayanya Apabila kita Misalnya Mempercayai Orang-orang yang menjadi Tukang adu domba Semisal ini Ya hakikatnya Sebenarnya kita yang memakmurkan dia Dengan kita meladeni Orang-orang semisal ini Kita memakmurkan dia Tapi kalau misalnya Individu kita masing-masing Gak ada yang percaya Sama sifulan ini Dia pun capek Untuk mengadu-adu kita lagi Maka Orang-orang semisal ini Pertama Yang suka mengadu domba Atau yang suka Memperkeruh masalah Membuat masalah jadi lebih besar Taubat kepada Allah Ingat Kita suka mengadu domba orang Nanti kita diadu Sama Allah SWT Di akhirat Kita suka Mempersulit orang Urusannya di dunia Allah persulit kita Masuk dalam surga Ya Balasan Allah itu Lebih kejam Lebih pedih Nanti di akhirat Dan juga Tadi bagi orang yang suka Mengadu domba Bagi kita individu Tolong Ya Mudahkan tabayyul Mudahkan untuk Mengklarifikasi Apalagi zaman sekarang Mudah klarifikasi Sosial media ada Segala Alat-alat komunikasi Juga ada Terakhir Ya Masalah Tagbiratul ikhram Nabi SAW mengatakan Likul Syai'in Sofa 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 Intinya Inti daripada Solat adalah Tagbiratul ikhram Banyaknya Semua Fadilah Solat Intinya adalah Tagbiratul ikhram Lalu yang Nabi mengatakan juga Kalau lah Kalian tahu Apa Yang ada Di dalam Tagbiratul ikhram Rahasia yang Allah berikan Maka Untuk mendapatkan Rahasia tersebut Kalian akan Mendatanginya Walaupun harus Merangka Artinya Rahasianya Enggak disebut Tetapi Kata Nabi Kalau kalian tahu Sebagaimana Nabi Muhammad Sudah tahu Rahasia itu Kalian pun Akan Merangkak Untuk Mendapatinya Artinya Kita mengejar Sesuatu Sampai harus Merangkak Itu kan Berarti Luar biasa Maka Itu Di antara Fadilah-fadilah Yang disebut Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'ala Sallam Wallahu Alam Mungkin Dikukupkan Ketiga pertanyaan Hmm Kenapa Jujuh Bukan Jujuh Mungkin